Intro Persik Kediri bersiap menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 2022-2023 yang rencananya diputar kembali pada awal Desember nanti. Apabila jadwal tak berubah, Macan Putih akan menghadapi Bayangkara FC di pertandingan pertamanya. Bentrok dengan Laskar The Guardian tentu bukan perkara gampang bagi tim besutan pelatih di Valdo Alves. Betapa tidak, pada pertemuan pertama di kandang sendiri, mereka hanya mampu bermain imbang satu-satu. Sejatinya, Persik mampu unggul lebih awal dari Bayangkara FC melalui eksekusi penalti Renan Silva pada menit ke-14. Tetapi mimpi mereka pupus setelah mantan bomber Persik Yosef Ezejari menjebol gawang Macan Putih pada menit ke-36. Seolah tak ingin mengulang hasil yang kurang maksimal, pelatih Persik Kediri di Valdo Alves telah menggenjot latihan sejak dua pekan terakhir. Setelah mendengar kompetisi dilanjutkan, kini pelatih asal Portugal itu juga cepat-cepat mengumpulkan seluruh pemainnya. Menurutnya, porsi latihan yang diberikan belakangan ini tidak sekedar menjaga kondisi fisik, tetapi juga sudah mengarah pada latihan taktikal dan membagi beberapa zona lapangan. Hal itu bertujuan agar pemain bisa semakin responsif dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Sekedar mengingatkan kembali, Persik jadi satu-satunya tim yang belum mampu meraih kemenangan. Dari sebelas pertandingan yang sudah dilakoni macan putih di Liga 1 musim 2022-2023, mereka baru mampu mengantongi empat poin, hasil empat seri dan tujuh kekalahan. Persik Kediri memasang target untuk langsung merebut kemenangan perdana ketika nanti kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 kembali digulirkan pada 2 Desember 2022 nanti. Terima kasih telah menonton!